Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, bersama saya, Alkonsus Glori Andriyat Mopo. Kali ini, apa yang sudah saya dapatkan melalui program kemenigit, respect, Republik Indonesia, yaitu mengenai sistem pengelolaan pendidikan inklusif. Dalam hal ini, saya akan berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan. Barangkali ini menjadi momentum kebangkitan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, di mana bahwa pendidikan itu tidak memandang bulu dan tidak mengenal latar belakang apapun. Terlebih dalam sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Bagaimana sistem manajerial dan pengelolaannya, langsung saja saya akan share materinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama, kita masuk pada program yang sudah ditetapkan oleh Kementibut, di mana melalui guru belajar ini, diharapkan memang kompetensi para guru ini bisa memberikan peningkatan kualitas, khususnya dalam melayani kebutuhan siswa di kelas, terlebih manakala kita memiliki siswa berkebutuhan khusus. Oleh sebab itu, strategi manajerial pendidikan inklusif melalui pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif ini, diharapkan benar-benar bisa memberikan penguatan kepada para guru agar menjadi lebih percaya diri, lebih memiliki kompetensi yang nantinya benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah inklusif. Yang harus kita cermati, yang pertama adalah bagaimana modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif. Sementara sekolah inklusif, yang kita ketahui bersama, adalah sekolah reguler. Saya ulang, sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus. APK, dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, asesmen atau penilaian, dan sarana-prasana lainnya yang mendukung. Jadi dalam hal ini, sekolah inklusif ini bukan dikhususkan untuk melayani siswa berkebutuhan khusus, namun demikian adalah sekolah reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus. Nah, model kurikulum pada pendidikan inklusif terbagi dalam tiga kategori. Yang pertama adalah model kurikulum reguler penuh. Dalam hal ini adalah mengikuti sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi, dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran dan jenis penilaian. Dan yang ketiga adalah model kurikulum PPI. Dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas atau guru pendamping, kemudian kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli. Nah, kita bisa mencermati dari tiga komponen atau tiga jenis kurikulum model penyelenggaraan pendidikan inklusif, di mana letak tempat kita berkarya dalam hal ini sekolah, yang kita banggakan ini, jika di dalamnya terdapat anak APK, maka kita sudah bisa ketahui masuk yang pada poin satu, poin dua, ataukah poin yang ketiga. Selanjutnya, pengelompokan model kurikulum anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah duplikasi, duplikasi kurikulum. Anak APK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata atau reguler. Kemudian modifikasi kurikulum, siswa reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan APK, ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah substitusi kurikulum. Bahwa beberapa bagian kurikulum di sini ditiadakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Maksudnya dalam hal ini, bagaimana keadaan anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang selanjutnya adalah komisi kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total. Sehingga, diharapkan dari pengelompokan model kurikulum anak berkebutuhan khusus ini, sekolah dapat melayani anak berkebutuhan khusus. Bahwa tujuan pengembangan kurikulum, ataupun pengembangan seperti apa, ini yang jelas di sini ada tujuan, ada goal-nya. Yang pertama jelas, pasti ya, akan membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mengatasi nyampatan belajar. Dengan adanya modifikasi kurikulum tersebut, diharapkan anak yang berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan potensinya. Dan kesulitan yang mereka hadapi dapat teratasi dengan adanya pengelompokan jenis kurikulum tersebut. Tujuan yang kedua adalah membantu orang tua dan guru dalam mengembangkan program pendidikan APK. Lalu yang ketiga adalah menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat. Nah, ini bisa menjadi aduan, manakala unit pelaksana teknis dalam hal ini sekolah, dalam mengembangkan kurikulum, tujuan utama daripada penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus ini seharusnya mencatup tiga hal tersebut. Tujuan awal daripada pengembangan kurikulum ini memang bisa dipahami. Jadi yang pertama, berkontribusi langsung terhadap anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua dalam hal ini ada orang tua. Dan yang ketiga, bagi sekolah dan masyarakat. Pembelajaran dalam pendidikan inklusi memiliki dua model. Yang pertama adalah model inklusi penuh atau yang disebut dengan full inclusion. Yang mencertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Dan model inklusif parsial atau partial inclusion yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler. Dan sebagian lagi dalam kelas-kelas full out dengan bantuan guru pendamping khusus. Nah, pembelajaran dalam pendidikan inklusi ini jika sekolah dapat mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus menerima pembelajaran setara total, ini bisa kita masukkan ke dalam kategori full inclusion. sedangkan yang selanjutnya, jika anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan model pembelajaran di kelas atau proses berlangsungnya pembelajaran dalam kelas, kemudian dia juga memiliki guru pendamping belajar sendiri, artinya guru pendamping khusus ketika mungkin di rumah ataupun di sekolah. Nah, model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah saat ini, yaitu adalah model pendidikan inklusif moderat atau mainstreaming, di mana pendidikan inklusif yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam hal ini sekolah luar biasa dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digambungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Ini yang perlu dicermati ya. Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus disediakan sebagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Jadi dalam hal ini bisa menyesuaikan dengan kondisi ataupun potensi anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak harus dipercetakan secara penuh atau total dalam ruang kelas. Namun demikian, pendidikan yang diperolahin anak berkebutuhan khusus ini bisa digabungkan atau dipadukan. Dipadukan. Artinya sekolah mungkin bisa menimba model-model kurikulum di sekolah luar biasa yang kemudian bisa diadopsi sehingga minimal penyelenggaraan pendidikan reguler dengan menerima anak berkebutuhan khusus ini dapat terlayani dengan baik. Nah, bentuk kelas anak APK ini terbagi di dalam enam. Ada kelas reguler penuh, kemudian kelas reguler dengan klaster, lalu yang ketiga ada kelas reguler dengan pull-out, yang keempat ada kelas reguler dengan klaster dan pull-out, dan yang kelima ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Yang keenam ada kelas khusus penuh di sekolah reguler. Nah, bagaimana dengan komponen program membelajaran individual? Yang pertama ada elicitors, kemudian dua behaviors, yang ketiga ada rainforce, yang tempat ada entering behaviors, yang kelima ada terminal objective, dan yang keenam entrouch. Nah, keenam komponen ini bisa kita dapatkan setidaknya ketika kita mungkin melalui BIMTEK atau langsung bisa mendapatkan informasi, jika kita mungkin bisa mendatangi sekolah luar biasa, ataupun melihat komponen-komponen program pada sekolah luar biasa, dan mana yang bisa diadopsi sebagai program membelajaran individual siswa atau anak berkebutuhan khusus. Strategi membelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, ini terbagi dalam beberapa poin. Untuk yang pertama, bagaimana ketika anak berkebutuhan khusus kuna metra, berdasarkan pengolahan pesan, terdapat dua strategi, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan deduktif, artinya bisa di depan dan bisa di belakang. Pesan yang disampaikan bisa di depan atau bisa di belakang berupa kesimpulan. Berdasarkan pihak pengolahan pesan, yaitu strategi pembelajaran ekspositorik dan deuristik. Yang ketiga ada berdasarkan pengaturan guru, yaitu strategi pembelajaran dengan seorang guru dan bergut. Keempat, berdasarkan jumlah siswa, yaitu strategi klasikal kelompok kecil ataupun individual. Yang kelima, berdasarkan interaksi guru dan siswa, yaitu strategi tatap muka melalui media. Selanjutnya, bagaimana untuk manajerial strategi pada pembelajaran bagi anak berbakat? Yang pertama, pembelajaran harus diwarnai dengan kecepatan atau tingkat askelerasi di dalamnya, yang menyeluruh secara komplek. Kemudian dua, tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga mengembangkan kecerdasan emosional. Karena memang hal ini sangat penting, terutama di era disuksib saat ini, intelektual bagi anak yang berbakat, ini harus diimbangi dengan kecerdasan emosional, supaya berimbang. Kemudian ketiga, berorientasi pada modifikasi proses, konten, dan produk. Strategi pembelajaran bagi anak Tuna Grahita, yang pertama ada strategi pembelajaran yang diindividualisasikan, yang kedua, strategi kooperatif, dan yang ketiga, strategi modifikasi tingkah laku. Untuk Tuna Gaksa, terbagi ke dalam tiga, di dalamnya yaitu ada pendidikan integrasi atau terpadu, pendidikan segresi atau terpisah, penataan lingkungan belajar. Nah, pendidikan integrasi ini yang biasanya kita gunakan dalam kelas reguler, karena memang untuk sekolah dasar itu, menggunakan, apa ya istilahnya, embedded ya, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian, strategi pembelajaran bagi anak Tuna Laras. Nah, ini ada model biogenetik, kemudian model behavioral tingkah laku, atau model psikodiniamika, dan model ekologis atau lingkungan. Strategi pembelajaran bagi anak dengan kesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar membaca, bisa kita arahkan melalui program delivery dan remedial teaching. Yang kedua, anak berkesulitan belajar menulis, bisa kita lakukan melalui kegiatan remedial sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dan yang ketiga, anak berkesulitan belajar berhitung, bisa kita arahkan melalui program remedial yang sistematis, sesuai dengan urutan dan tingkat konkret, semi-konkret, dan abstrak. Nah, ini menyesuaikan dengan kondisi perkembangan dan pertumbuhan siswa, anak berkebutuhan khusus, khususnya dalam hal ini, yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran bagi anak punarungu. Strategi yang biasa digunakan untuk anak punarungu, antara lain strategi edukatif, induktif, heuristik, ekspositorik, klasikal, kelompok individual, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Ini khusus untuk anak yang mengalami kebutuhan khusus dalam hal punarungu. Kemudian, untuk sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusif, seperti apa sarana-prasarananya? Kita cermati dulu bahwa sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Nah, diharapkan dalam setiap sekolah inklusif ini memiliki setidaknya ada perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat membantu terselenggarakannya pendidikan inklusif. Nah, ini dia. Ada sarana dan prasarana umum, ada sarana khusus untuk ABK, dan prasarana khusus ini dibedakan. Karena kalau kita sekolah reguler mungkin akan fokus pada sarana dan prasarana umum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Namun demikian, ketika sekolah itu menjadi penyelenggara pendidikan inklusif, maka sarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus ini harus disediakan. Nah, contohnya dalam hal ini yang umum ya, jelas ada ruang kelas, ruang praktikum, ruang serbaguna, ruang konseling, ruang UKS, ruang kepala sekolah guru dan tata usaha, ada lapangan, ada toilet, ada ruang filmia, atau multimedia, atau laboratorium, ada ruang kantin. Bagaimana dengan sarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus? Bisa kita lihat dalam hal ini. Untuk tunanetra, itu bisa kita sediakan peta timbul, bagus, braille, dan sejenisnya, termasuk kompas braille, atau kompas berbicara, talking words seperti yang ada pada gambar ini. Dan seterusnya, di sini ada puzzle ball, model anatomi, globe timbul, bentuk-bentuk geometri, dan coloring sorting box. Nah, ini seperti ini contoh-contohnya. Ada papan tulis, papan baca braille, kotak berhitung braille, bola bunyi, dan permainan catur untuk tunanetra. Untuk tunanetra, bagaimana? Bisa kita sediakan miniatur benda, misalnya pinter alfabet, silinder, kartu kata, kalimat, menara segitiga, menara lingkaran, menara segi empat, peta dinding, model geometri, anatomi, dan model telinga, atau yang lainnya. Selanjutnya, untuk tunagraita, ada keping, becahan, balok, bilangan satu, dan dua. Geometri tiga dimensi, abagus, papan bilangan, tiang bilangan, atau kotak bilangan, atau bisa alfabet, paper box, piaskata, dan kalimat, seperti ini, modelnya abagus, kita sudah tahu. Untuk tunagraksa, kartu abjad, atau kartu kata, atau kalimat, terus seluruh badan, geometri shape, menara gelang, seperti ini ya, menara segitiga, lalu menara segi empat, abagus, dan washer, petapan pasak, dan kotak bilangan. Untuk anak berbakat, sumber belajar, bisa melalui banyak, dalam hal ini, ada buku paket, buku pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah, orang internet, media pembelajaran, radio, kaset, recorder, seperti ini. Artinya, sudah dapat melakukan, askelerasi, atau percepatan, khususnya terhadap, literasi, dan teknologi. Terima kasih, itu saja yang bisa, saya sampaikan, untuk, materi, dalam hal, pembahasan, dalam, menjelenggaraan, atau manajerial, pendidikan, inklusi, di sekolah, yang menjelenggarakan, pendidikan, inklusi, dan salam inspiratif, semoga bermakna, bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.